Hai Aries, apa kabar? Ketemu lagi hari ini. Saya akan baca Energi Bulan September. Dan saya akan bacakan Energi Bulan September adalah per minggu. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan ketempat. Ini bacaan secara umum dan bacaan awal, karena nanti akan ada bacaan yang lebih terinci buat teman-teman. Dan saya yakin bacaan astrologi ataupun tarot seperti ini akan jauh lebih bermanfaat kalau diberikan dalam keseharian dibandingkan dalam garis besarnya. Tapi anyway, apa yang kita bisa lihat dalam bulan Agustus ini? Yang loncat adalah ini. Barangkali memang temanya adalah mengenai Aries bagaimana lebih mengemukakan aspek emosi, aspek hubungan, aspek yang sifatnya lebih soft ya dibandingkan aspek lain. Walaupun sebenarnya pada saat ini nanti kan Mars pengatur Aries akan berada di Virgo dan Virgo itu biasanya lebih banyak kerja, 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 kerja dan itu adalah biasanya memang energi healing. Tapi, who knows? Healingnya memang ada kaitannya dengan Oke, saya akan ambil empat kartu Minggu pertama Minggu kedua Minggu ketiga Minggu keempat Temanya adalah Karma Kemudian saya akan tambahkan lagi Minggu ketiga Minggu ketiga Minggu keempat Minggu ketiga bottom of the deck oke kita lihat bulan Agustus secara umum ada dua kartu utama pertama adalah karma dan yang kedua adalah six of pentacles dan menurut saya ini adalah dua kartu terkait apa yang sudah dilakukan di bulan-bulan sebelumnya sehingga membawa energi secara umum bulan Agustus September bulan September dan kalau saya melihat memang selalu saya fokuskan pada North Node yang ada di Cancer buat Aries itu adalah rumah keempat terkait dengan residensial keluarga jadi apa yang sudah dilakukan Aries untuk keluarga kalau saya melihatnya keluarga lebih ke orang tua saudara ya lebih dan kemudian rumah tempat tinggal itu akan menjadi lebih seimbang minggu pertama ini kartunya adalah two of cups dan six of cups kalau saya melihat Aries dalam hal hubungan dan ini tidak harus hanya di bidang romantis ya percintaan tetapi juga hubungan secara keseluruhan bisa terkait dengan hal yang baru bukan 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 terusan dari yang lama tetapi membina hubungan yang baru dan saya pikir dengan adanya bulan Purnama di Aquarius yang terjadi pada bulan Agustus pertengahan Agustus ini membawa Aries pada situasi punya teman-teman baru sehingga ini ya bagaimana Aries mulai hubungan baru dengan lingkungan baru yang tentu saja pada minggu keduanya barangkali akan terasa perubahannya cukup besar ini five of five of sword ini adalah perubahan cara bicara cara melakukan sesuatu dan ini membuat barangkali Aries merasa kurang terlalu ya bersemangat lah artinya ya dan pada minggu ketiga ketika Aries sudah semakin nyaman dengan lingkungan baru go ya sudah tidak ada lagi masalah terkait dengan komunikasi dan lain sebagainya saya melihatnya itu kalaupun ada masalah komunikasi itu bukan masalah yang besar ya karena ini page of ones masalah komunikasi tetapi bukan sesuatu yang besar ini lebih kalau saya melihatnya lebih adjustment bagaimana Aries mulai ya bergerak karena Jupiter juga baru mulai moving forward ya direct ya berjalan maju dan saya yakin sebenarnya ini adalah penggambaran bagaimana Aries mungkin akan memperluas mengekspansi pekerjaannya komunikasinya pembelajarannya itu sudah mulai bisa diterapkan pada minggu keempat atau minggu terakhir dari bulan September Aries dihadapkan pada satu pada satu pengambilan keputusan karena tampaknya memang harus ada sesuatu yang baru yang harus dilakukan oleh Aries dan saya melihat ini jadi kalau sesuatu yang baru ini benar-benar akhirnya berjalan ya karena dia mulai melangkah tetapi di minggu kedua dan ketiga itu lebih sifatnya bagaimana Aries berusaha menyesuaikan diri dengan situasi baru oke Aries mudah-mudahan energi bulan September dimana Aries mulai sesuatu yang baru masa penyesuaian diri dan pada akhir bulan akan mulai go forward dengan apapun yang sudah direncanakan Benita Indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati